Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya dimanapun kalian berada Kali ini kita bakalan ngetes, ngasih tau Gimana cara bersihin motor yang udah kena hujan Dalam konteks, nodanya ringan ya, itu dibersihnya pake apa? Sama, kalau ada kerak air Itu kita bersihnya harus pake produk yang mana? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia target motor yang bakal kita bersihin Nah, ini adalah Suzuki Bandit Terus kalau kita lihat disini, ini ada noda-noda kotoran dari bekas-bekas hujan ya Ada bekas-bekas kerak air kayak gini, kemudian ada juga deposit-deposit mineralnya yang ngebentuk kayak pulau-pulau gitu juga ada disini Jadi kalau kotorannya masih enteng, seperti yang di motor ini, seperti yang ada di video ini Kalian cuma cukup pake lemon waterless aja dari Kiela Premium itu udah cukup Sama water spot remover kalau masih ada kerak airnya Nah, si lemon waterless ini gak bisa dipake kalau kalian punya noda yang kayak gini nih Nah, noda yang kayak gini tuh ya lumpur Terus noda-noda yang berat itu sebaiknya dicuci menggunakan pencucian biasa Tapi kalau kayak cuma kena hujan dikit, itu gak banyak kotorannya, kalian bisa pake lemon waterless Nah, langsung aja ya, cara pakenya gimana Kita langsung siapkan, ini kita udah punya lemon waterless Ini lemon waterless, produknya kayak gini, terus kita juga sudah punya microfibernya Siapkan satu microfiber bersih ya Nah, ini kita harus tricky juga teman-teman Jadi cara ngusapnya lemon waterless ke motor itu Gak ke motor doang sih, kemana-mana Itu beda dengan pengaplikasian yang lain Karena ketika kita mengusapkan lemon waterless Itu kita perlu ngusapnya searah Nah, searah gini ya Nah, kenapa? Karena kalau kita usapnya bolak-balik, dia bakalan ngebawa balik kotoran yang sudah kita usap ke kanan Balik ke kiri lagi Yang pada akhirnya dia bisa bikin baret halus yang seperti ini Nah, pernah lihat gak? Oke, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung mengaplikasikan ya Oke, jadi kita langsung mengaplikasikannya kayak gini ya Kita semprot-semprot aja ke bagian bidang yang kita ingin bersihin Nah, setelah itu kain microfiber ya Wajib kain microfiber, jangan kain yang lain Karena ini seratnya bagus Gitu ya, bisa dilihat Bagus, dan dia bisa menyerap debu sama air itu lebih baik Daripada misalkan kita pakai kanebo atau kain serbet Itu seratnya dikit, potensi bikin baretnya lebih banyak Jadi kita langsung aja kayak gini Nah, usapnya searah aja Nah, searah aja Kayak gini ya Kalau emang kita ke arah Ini kalau dari saya ke kanan ya, kalau di video ya Ini ya ke kanan terus Kita semprot lagi misalkan kalau kurang Usap lagi Usap lagi Nah Kalau sudah, ini kalau udah Misalkan udah dirasa cukup Kita balik kainnya Terus Kita balik kainnya ke bagian yang gak kotor Terus Kita usap seperti biasa Buat Meratakan si Cairannya ini biar merata Di motornya Nah Jadi kayak gitu Jadi Sudah so much better Dan ini juga permukanya licin Karena di waterless ini Juga ada kandungan waxnya Karena ubah wax Walaupun dikit banget Tapi dia bisa membantu Buat Proses pengkilapan Si Motor ini Nah kita lanjut lagi ya Yang disini Kita bisa lihat Ini ada banyak-banyak Bulau Kalau memang pakai waterless Bisa hilang Ya kita gak perlu hilangin Kerak akhirnya Kalau emang masih gak hilang Baru kita hilangin pakai Water support remover Caranya sama ya Kayak gini Nah Oh hilang ternyata guys Caranya sama ya Diusapnya secara searah Untuk menghindari potensi Terjadinya Barat Nah Oke Udah Jadi lebih klimas lagi ya Ini juga boleh deh Oke Oke Udah cakep Nah Itu ya caranya ya Nah untuk kotoran-kotoran Yang kayak gitu Itu masih bisa Dihilangkan pakai Waterless Tapi Yang gak bisa dihilangin Pakai lemon waterless ini Buat pembersihannya Kayak gini guys Nah Ini kalau kita lihat Daerah sini ya Uh Itu udah kotor banget Kayak Kerak-keraknya udah numpuk Jadi Alangkah baiknya Memang dicuci dulu Menggunakan air Dan sabun Seperti biasanya Oke bagian sini ya Ini ada stikernya bang Haral Arkan Oke Kita langsung usapkan kayak gini Seperti biasa Searah Nah Jadi per panelnya tuh Kalau bisa searah Terus kita Usap lagi Pakai Pakai sisi sebaliknya Ini murah banget Ini murah banget Kalau katanya bang Itu ya Ini Yang ini 60 ribu Sedangkan Yang pokoknya pengilang Kerak-keraknya ini 60 ribu Kalau yang pengilang Kalau yang lemon waterless Yang cuci tanpa air Itu 64.900 Nah Juga ada diskon-diskon Biasanya ada di marketplace Dan lain sebagainya Atau kalian bisa langsung kontak Miminnya ya Pokoknya kalian langsung aja Klik link di bawah Terakhir teman-teman Ini bisa tahan Beberapa tahun juga Karena ini pemakaiannya Gak sering ya Aku rasa ya Kalau kalian pengen aja Ataupun memang Kondisinya lagi ada Water spot Karena setahu aku Water spot tuh Jarang banget Ada di Permukaan motor Oke gitu aja teman-teman Kami dari Kila Premium Pamitin dulu diri Kalau kalian suka Langsung like Kalau gak suka Dislike Kila Premium Skincare-nya motor